Direkturat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat memusnahkan 8 juta batang rokok ilegal turus 810 genet letar miras anun temake cukai di Domba Lerame Soreang, Kabupaten Bandung poes alas esuk-esuk 8 Oktober 2024 etak ketak teker ngurangan semua barang ilegal petugas dengan cembakal nibanan hukuman pidana bui kau kedem produsen turta padagang etak barang ilegal mengjuta-juta batang rokok ilegal turtambang ratus-ratus letar miras dinamang pirang merak tan cukai dimusnahkan petugas Direkturat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat babarengan Jengpama Renta Provinsi Jawa Barat turtambang petugas gabungan aparat penegak hukum kucara diduruk di Domba Lerame Soreang, Kabupaten Bandung poes alas esuk-esuk 8 Oktober 2024 lewiti 8 juta batang rokok sarta 1-800 tilupulugenep letar miras tan cukai atau ilegal anudirong ngahontal 10 miliar dimusnahkan lianti Soreang etabarang ilegal G dikirim kapurwa kartaker dimusnahkan babarengan jeng barang bukti ilegal liana di lelok sejen suma barang etabarang ilegal tengah balukar kenagaranan dengan rugi 5,4 miliar tepik ke bulan September Direkturat Jenderal Bia Cukai Jawa Barat nyatet pihak nanindak kucara ngamankin rokok ilegal anuditi opat puluh lima koma genep juta batang yata jumlah nusakit ini ngaronjat batang sataun samemeh nanya yata dinat tahun 2022 anuditi tilupuluh juta batang rokok ilegal minang kata reka ger ngurangan suma barna rokok ilegal petugas Bia Cukai setekah pola mengedukasi masyarakat sangkan hentu melibarang ilegal tan cukai diantik itu pikir merefek jerah petugas G bakal nibanan hukuman bui, kaok, nem produsen sarta padagang rokok ilegal tahun 2024 kita telah melakukan penegakan atau penindakan rokok ilegal sebanyak kurang lebih 45,6 juta batang dan ini terus ada peningkatan dari tahun 2022 tahun 2022 itu sekitar 30 juta batang dengan periode yang sama sampai dengan September 2022 kemudian di tahun 2023 kurang lebih 44 juta batang jadi hampir sama dengan tahun ini dan terjadi peningkatan sedikit ini kita sudah melakukan tindakan preventif dan represif tindakan preventifnya apa? kita bersama-sama bersinergi dengan aparat penegak hukum khususnya Sapo PP melakukan gemku rokok ilegal menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang memang diperuntukkan untuk salah satunya melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat nah kemudian kita juga melakukan edukasi edukasi kepada semua elemen masyarakat supaya masyarakat baik itu penjual maupun pembeli rokok paham betul mana itu rokok yang legal dan ilegal pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi lengkah aparat anunan jergen hukum serta petugas B.C.K. karena mahabunan sumubarna rokok ilegal di pepada masyarakat juga mengelindungi industri dan juga agar tidak ada perlunya juga untuk penerimaan negara agar jelas jadi tidak ada lagi yang ilegal dan kami apresiasi sinergi dari B.C.Kai pemerintah boga komitmen kermusnahkan sumubarna rokok ilegal anuboga potensi ngerugi ke negara kucara ngehangketkan program gempur rokok ilegal di Sakumnala Lewak di Sakuliah Indonesia Rezi Tia Prasaja Bandung TV